Harimau benggala kembali mati di Medan Zoo. Harimau bernama Wessa, jenis kelamin betina, menjadi binatang keempat yang mati dalam beberapa bulan terakhir ini. Kematian harimau di Medan Zoo atau kebun binatang Medan terus menue sorotan. Tercatat sudah empat harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024. Masing-masing merupakan dua harimau benggala dan dua harimau Sumatra. Tercatat awalnya harimau Sumatra bernama Erha berusia 11 tahun mati di Medan Zoo pada 3 November 2023. Selang satu bulan, harimau benggala bernama Avatar yang mati di Medan Zoo pada Desember 2023. Lalu harimau Sumatra bernama Nurhaliza mati pada 31 Desember, mengalami pneumonia dan renal disease karena menempati kandang yang tak layak, rusak, dan lembab. Kini harimau benggala bernama Wessa mati di Medan Zoo pada 22 Januari 2024. Jantan berusia 16 tahun itu mengalami dibius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. PLT dirut PUD pembangunan Medan Bambang Hendarto, Jumat sore membenarkan kematian harimau benggala Wessa. Mengacu kepada kondisi, kondisi penyakit yang diderita oleh hewan tersebut, harimau tersebut, dengan adanya kondisi gagal ginjal, kemudian gangguan pencernaan, kemudian ada gangguan penapasan, akhirnya di-diagnosis lah, namanya di-pronosisnya itu dubius infausta. Jadi memang dengan kondisi yang memang sudah cukup berat, penyakit tadi, kemudian itu disebut akhirnya dia tidak bisa lagi dikulikan, itu sulit untuk dilakukan pemulihan. Saat ini harimau di Medan Zoo hanya tersisa sembilan, diantaranya lima harimau benggala dan empat harimau sumatra. Namun kondisi harimau yang tersisa ini juga sangat memprihatinkan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.